Pada zaman Nabi, ada orang datang mengadu kepada Nabi, Ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan, kenapa? Masa sakit mamaknya, sakaratil maut, sampai dikuburkan, tiga kali kat datang untuk pergi liai besuk mamaknya, dia tidak datang. Kata Nabi, terlewat-lewatnya itu, kenapa? Katanya dipesan sama suaminya, dia datang, Apa dia bilang? Minta maaf kak kasihan, suamiku pergi, dan dia pesan, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Saya mau sekali ke sana, tapi belum pulang suamiku. Sakaratil maut, mamaknya datang lagi tetangganya, lo nanti kasih indokmu, melok ini mati. Pika liai mamakmu, momi meninggal. Minta maaf, belum pulang suamiku. Akhirnya dikuburkan, datang lagi tetangganya. Terakhir, pika liai momi dikubur. Apa kata anaknya? Minta maaf. Suamiku belum datang. Marah ini yang pengutus, yang pergi panggil, dia lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, itu tetanggaku. Tiga kali saya datang. Apakah Nabi marah? Kata Nabi, kenapa? Pergi suaminya jihad, dipesan, tidak boleh keluar rumah sebelum datang. Apa Nabi marah mendengar ini? Nabi justru berkata, Alhamdulillah, diampuni ibu dosa-dosanya yang meninggal ibu ini, karena punya anak, istri yang taat sama suaminya. Kira-kira masih ada istri seperti ini, Pak? Masih ada kira-kira. Baru ke lima menit, pergi kantor, Pak. Pinggi maghreb, magh gojek, pinggi mitawab di tetangga. Nah, kelilingi semua itu komples. Pinggi magcarita salah. Biar suaminya ada gosip juga. Jelek sekali itu suamiku. Dia pegang uang, kasar ngomong. Mak jaluk, mak jaluk, mak jaluk, bertengkar, 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 hamil lagi. Banyak begitu.